Terima kasih. Aspirasi. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menemui ratusan mahasiswa yang mengelar aksi demonstrasi mengolah penambangan batu andesit desa wadas di depan kantornya. Ganjar membawa di tengah kerumunan aksi, duduk sama rendah dengan para mahasiswa, kesehan beralaskan spanduk yang berisi tuntutan. Bahkan Ganjar dan mahasiswa tak beranjak dari tempat duduknya, meski hujan merimis mengguyur halaman sekitar kantor gubernur. Perwakilan mahasiswa kemudian membacakan tuntutan-tuntutannya. Intinya mereka menolak penambangan di desa wadas. Masa menutup Ganjar mencabut IPL penambangan. Selain mahasiswa, ada juga perwakilan warga wadas di sana. Mereka menolak penambangan, menyampaikan keluh kesannya ke Ganjar. Dengan sabar, Ganjar mendengarkan aspirasi dari mahasiswa dan perwakilan warga itu. Dia pun menangkan dengan jelas terkait rencana penambangan di desa wadas itu. Bahkan Ganjar sama karena diberi kesempatan untuk menjelaskan terkait rencana penambangan di desa wadas secara gamlak. Kepada para peserta aksi itu, Ganjar mengatakan bahwa yang harus dipahami adalah warga yang sudah menerima tanahnya dijual dan yang menolak menjual. Fakta bahwa ada yang pro dan kontra harus diketahui para mahasiswa. Terkait izin penetapan lahan atau IPL yang diminta dicabut, menurut Ganjar sudah melewati proses utum hingga tahap kasasi dan inkraft. Terkait kekhawatiran soal isu lingkungan, Ganjar menjelaskan detail bagaimana penambangan akan dilakukan. Semua sudah menggunakan perhitungan ahli, geologi, dan ahli yang bergerak di bidangnya. Masuk penambangan juga direncanakan dengan mata. Ganjar mengatakan, sesuai dengan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, akan terus membuka ruangan dialog dengan warga. Dialog berlangsung hingga menjelang maghrib baru usai. Ganjar menjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat. Setelah dialog rambung, mahasiswa kemudian membubarkan diri. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Oli Tia Maharani, mobil jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News, segera!